Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Bagus lo laporin gue. Bagus, gue tunggu laporan lo. Semakin memanas persitiraan antara Nikita Mirzani dan Rasman Nasution setelah Rasman memasukkan laporan tentang Nikita Mirzani kepada Polis Metro Jakarta Selatan. Dan kini ya Rasman terang-terang menantang kehebatan Nikita Mirzani. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam pembela diri. Dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup-backup dia. Kalau itu terjadi yang bela itu, saya akan kejar. Saya akan ambil tindakan terhadap... Rasman, eh Rasman. Ngapain lo dipoles teriakan, ah? Ah, manggil hujan lo teriak-teriakan. Begitu. Berasa rumah lo itu. Eh, itu kantor polisi. Blond. Rasman mesum. Bau, miskin, gembel. Jelek. Muka lo bopeng. Jangan-jangan semua badan lo bopeng-bopeng semua. Eh, karena kebanyakan dimakanin tuh ngau. Sama kak klien lo. Gak usah teriak-teriak. Ah, kenapa? Lo pikir gue takut sama lo, Rasman. Eh, Rasman miskin, gembel, mesum. Sebini-bini lo, lo ajak suruh bohong. Eran gue. Ibu lo tidak mape sifat tuh. Buntingin lo. Kok jelek banget sih? Dia jelek, bahlul, blohon. Bau walang sangit, lagi bawa mayat. Lo tau gak? Bau gembel, bawa kemiskinan. Rasman! Berasa jumawa dan terpancing amarah Rasman Nasution secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Nikita Mirzani dan Pami Bahmit bukan lawannya. Dan yang bikin lucu adalah saat ia sampaikan bahwa sebelum melaporkan Nikita Mirzani, ia sudah konsultasi dengan sahabatnya Fildaus Uwe Bawa. Jadi bukan saya dibilang marah-marah. Memang kau dan pengacaramu mungkin kalau diadu publik speaking dengan saya, kau masih dibawa. Jangan bilang saya marah-marah. Ini bakat yang dikasih Allah. Saya bilang mungkin ya, bukan tuduhan. Tapores Metro Jakarta Selatan, Bapak Pombes Pol Adi Rahmat, dan Kasar Reskrim AKPB Gogo Gansung, penyidik kanit, mampu menerima dan menjalankan LP. dan LP ini telah konsultasi. Tidak satupun orang yang berdiskusi ke saya yang mengatakan tidak masuk, termasuk saudara Firdaus Uwe Bawa. Jelas ya? Rasman, HPnya bilang, Hah? Semakin seru perseteran antara Nikita Mirzani dan Rasman Arif Penang Sution. Aksi saling lapor keduanya. Nikita melaporkan Rasman Arif Penang Sution. Kemudian Rasman beserta kliennya, keluarga kliennya, keluarga Fadil, bagi dia melaporkan Nikita Mirzani. Ya, mereka sama-sama menunjukkan strateginya masing-masing. Rasman sendiri diduga menggunakan strategi yang dibilang oleh sebagian orang adalah Le Chong, Le Chong, Le Chong di mana ia berusaha memremeng bahwa Nikita Mirzani adalah sosok yang kebal hukum, sosok yang punya backingan kuat sehingga sulit diadili dan diproses di pengadilan. Dan hal itu hanya diwacanakan oleh Rasman Nasution untuk menggiring Nikita Mirzani ke meja hijau. Namun banyak hal yang juga rupanya terbawa ya. Tersangkut paut dengan masalah persetiran antara Nikita Mirzani dan Rasman Arif Penang Sution yang ternyata itu berdampak negatif pada Rasman Nasution itu sendiri. Ya, salah satunya adalah hijasa palsu yang kemudian kembali dicuatkan. Dan tak hanya itu ketika Rasman tetap di background-nya selalu menyebutkan bahwa dia adalah ketua pemuda Pancasila. Namun, ia ternyata sudah diberhentikan. Namun, Rasman lagi-lagi memang ia sefrekuensi dengan Fildos Wiboh. Dia mengatakan bahwa dia bukan diberhentikan tetapi dia didisiplinkan ya untuk sementara karena dia diganti oleh langsung ketua hubungan. Bikin kita semua padakah geleng-geleng ya apakah karena Rasman sakit kepala sehingga sampaiannya bikin kita tak percaya gedeg atau sekadang kita juga merasa lucu dengan statement si Rasman Arif Nasution ini. Apakah benar bahwa Arif ya Rasman Arif Nasution ini seperti yang banyak disampaikan oleh netizen sekalian bahwa ia adalah ya muka tebal ya mukanya begitu tebal sehingga tahan rasa malu dan lain-lain. Tentu sesuatu yang menarik sekali. Apalagi kita tahu bahwa Rasman begitu berani mencak-mencak di depan polis metro Jakarta Selatan dan tak hanya mencak-mencak saat itu tetapi kini pun ia semakin menjadi-jadi dengan menantang Nikita Mirzani. Namun Nikita Mirzani pun tak tinggal diam dia telah menyampaikan secara lantang juga tantangannya kepada Rasman Arif Nasution untuk nantinya bisa bertemu dan di saat pertemuan itulah Nikita Mirzani akan langsung membuat malu Rasman Arif Nasution se-Indonesia raya dan tentu hal itu sesuatu yang kita tunggu bagaimanakan nanti perseteruan antara Nikita Mirzani dan Rasman tersebut endingnya dimana mereka sama-sama ya sama-sama memiliki keberanian apakah nantinya Rasman akan cute seperti kemarin saat video atau bagaimana menurut kalian silahkan kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar teman-teman update tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati selamat menikmati